Alasan Suning Enggan Mengambil Tindakan Hukum Atas Oaktre E-Capital Suning Group dilaporkan akan enggan mengambil tindakan hukum terhadap Oaktre E-Capital setelah pengambil alihan klub, kelompok Tiongkok gagal membayar utang perusahaan Amerika tersebut sesuai tenggat waktu. Oleh karena itu, Oaktre E mengambil kendali atas saham mayoritas Suning di klub Italia tersebut beberapa jam terakhir sebelum batas waktu, Presiden Inter Stephen Sang membuat pernyataan menarik. Dia mengklaim bahwa ancaman hukum menghambat upayanya untuk membiayai kembali utangnya banyak yang merasa bahwa kata-kata ini merupakan awal dari pertarungan hukum yang tidak dapat dihindari antara kedua pihak. Meski demikian, Il Sole 24-ore menjelaskan mengapa Suning tidak akan menggugat Oaktre. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa konsultan audit Oaktre, KPMG, menilai Inter lebih dari 1 miliar euro dengan memperhitungkan utang klub, sebagaimana dijelaskan dalam laporan tersebut, jika terjadi penjualan di masa depan. Suning akan mendapatkan kompensasi biaya dari penjualan tersebut setelah dikurangi pinjaman yang mereka ambil dari Oaktre beserta tingkat bunganya, serta utang klub, senilai 415 juta euro. Jadi berdasarkan penilaian klub saat ini, perusahaan Tiongkok tersebut seharusnya dapat memulihkan investasi awal mereka di klub, setidaknya sebagian. Ada juga kemungkinan melebihi investasi awal. Tetapi itu tergantung pada penawaran yang akan diterima Waktre. Cedera Acerbi Membuat Manajemen Klub Mencari Penguatan Tambahan Menyusul cedera yang diderita Francesco Acerbi, Inter mulai mencari penguatan tambahan untuk lini pertahanan, mengidentifikasi sejumlah opsi yang memungkinkan, back tengah berusia 34 tahun itu terpaksa dikeluarkan dari skuad Italia menjelang kejuaraan Eropa mendatang karena masalah Pubalgia, yang memaksanya menjalani operasi pada Senin pekan depan, Acerbi akan tetap menjadi bagian dari pertahanan Inter untuk musim depan, begitu pula rekan veterannya Stefan de Vray. Tetapi cedera tersebut telah mendorong klub untuk mulai mempertimbangkan menambah penguatan untuk lini belakang untuk menyongsong musim 2024-2025 yang akan lebih sibuk. Kelsio Merketo merinci bagaimana Inter mulai mengidentifikasi sejumlah kemungkinan penambahan pemain untuk memperkuat pertahanan Simone Inzaghi di musim panas, beberapa di antaranya terbukti lebih meyakinkan dibandingkan yang lain. Target utama Nerazzurri adalah dua pemain Torino, Per Scourge dan Alessandro Buongiorno, namun keduanya tidak akan murah dan bernegosiasi dengan Urbano Cairo tidak pernah mudah, sehingga mendorong mereka untuk mencari beberapa alternatif, Jaka Bijol dari Udinese. Ada dalam daftar, begitu pula Zeno De Bast dari Underlecht, Lenyoro dari Lille, dan Tobias Wotsager dari Udense. Namun untuk saat ini, prioritas Nerazzurri adalah penyerang tengah baru untuk memperkuat lini depan. Inter Milan dikabarkan sedang mempersiapkan putaran negosiasi signifikan dengan Denzel Dumfries dan agennya. Meskipun manajemen ingin mempertahankan semua pemain kuncinya untuk musim depan kecuali ada tawaran yang menarik, pemain asal Belanda ini mungkin merupakan pengecualian. Pasalnya, kontraknya yang akan habis pada Juni 2025 membuat klub berada dalam posisi sulit. Juara Italia tersebut telah berusaha mencapai kesepakatan dengan perwakilan pemain di masa lalu, tetapi tidak berhasil. Nerazzurri menawarkan kenaikan gajinya dari 2,5 juta euro menjadi 4 juta. Gaji ini sama dengan yang diterimarekan bek sayap Federico Di Marco. Meski demikian, Dumfries dilaporkan bertahan dengan gaji bersih sebesar 5 juta euro. Jadi menurut Il Corriere dello Sport via FC Internews, pihak direktur klub akan segera mengadakan pembicaraan baru dengan agen pemain internasional Belanda tersebut. Ini bisa menjadi negosiasi penting untuk menentukan apakah mencapai kesepakatan itu masuk akal atau tidak. Sebagaimana dicatat surat kabar Roma, Inter ingin menghindari kehilangan jasa sang pemain secara gratis dengan cara apapun. Oleh karena itu, jika Dumfries menolak tawaran klub, Beniamata akan sangat ingin menjualnya musim panas ini, karena mereka tidak ingin membiarkan diri mereka terekspos dengan status bebas transfer di tahun berikutnya. Dalam hal ini, sumber tersebut memperkirakan adanya perubahan besar di sisi kanan Inter. Nerazzurri juga akan berpisah dengan Juan Cuadrado yang kontrak satu tahunnya akan habis pada Juni mendatang, dan dengan Simone Inzaghi lebih memilih memainkan tajon bucanan di sayap kiri. Hal ini membuat Matteo Darmian menjadi satu-satunya pilihan di sayap kanan. Oleh karena itu, juara seri A tersebut dipastikan akan menjajaki pasar untuk mencari penggantinya.